Kamu pasti tidak asing dengan yang namanya curhat Tiap orang berhak untuk curhat Dan kamu pun perlu tahu perbedaan curhat dengan konseling dan mentoring Walaupun kelihatan mirip antara curhat, konseling, dan mentoring Tapi ternyata memiliki perbedaan yang signifikan Terkadang saya merasa banyak dari masyarakat kita yang belum memahami seutuhnya perbedaan ini Sehingga menjadi batas pemahaman seperti kode etiknya Hak dan kewajiban kedua belah pihak Orientasi dan goal setting dan lain-lain Beruntunglah bagi anak sekolahan Karena mereka memiliki guru BK atau konseling Sehingga mereka dapat bertemu dengan mudah dan secara gratis tentunya Biar kamu lebih memahami perbedaannya Simak konten ini sampai selesai Pertama, curhat Tidak ada kode etik Tidak ada hak yang bisa dituntut Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dengan sesama Ataupun memberikan solusi atas orang yang didengarkan Tidak ada kewajiban menjaga rahasia Walaupun secara normatif tidak baik menyebarkan rahasia orang lain Yang telah mempercayakan ceritanya Curhat ini atas dasar sukarela Dan bisa diberikan ke siapa saja Yang bisa diberikan adalah perhatian dan dukungan muril emosional Dua, mentoring psikologi Disebut mente bagi pengguna jasa Mentor bagi pemberjasa Hak mente menceritakan kendala yang dihadapi Mendapatkan pembelajaran dari sesi mentoring Untuk memperdayakan diri menghadapi masalah Mentor memiliki kewajiban untuk mendengarkan dengan seksama Memberikan pembelajaran sudut pandang yang baru kepada mente Menjadi rahasia mente Mentor adalah lulusan psikologi Layanan ini didasarkan pada profesional ada fee yang dibayar Tiga, counseling Disebut klien bagi pengguna jasa Konselor bagi pemberjasa Kamu pasti tidak asing dengan kedua istilah ini Apalagi engkau anak sekolah Klien dan konselor Hak klien mendapatkan informasi yang lengkap tentang sesinya Menceritakan masalahnya Mendapat solusi dari sesi counseling Mendapat diagnosa dan terapi Jika dipandang perlu Konselor memiliki kewajiban untuk mendengarkan dengan seksama Memberikan sudut pandang baru Yang memperdayakan klien Menjadi rahasia Memberi terapi jika dipandang perlu Layanan ini diberikan oleh psikolog Layanan ini didasarkan pada profesionalitas Ada fee yang harus dibayar Sampai disini mungkin kamu buat tanya-tanya Lalu layanan apa yang aku butuhkan ketika aku menemui masalah? Jawabannya dari masalah yang kamu hadapi Kamu pengen masalahnya digimanain? Jika kamu mau cukup didengarkan saja Curhat jadi pilihan yang cukup Apabila kamu merasa Sudah tidak berdaya Dan butuh penanganan serius dari ahlinya Konseling adalah langkah yang tepat Ataupun jika kamu mau langsung Konseling untuk cerita doang Ya gak apa-apa Karena bagi beberapa orang Kualitas yang bagus Pasti ada harga yang perlu dibayar Dan yang perlu kamu ingat Apabila kamu bercerita dengan konseling Otomatis segala rahasiamu akan dijaga Karena adanya kode etik Asas kerahasiaan Dan ini adalah mitos-mitos Seputar ketika kamu datang kepada psikolog Pertama Orang yang berkonsultasi dengan psikolog Itu gila Kenyataannya Berkonsultasi dengan psikolog Tidak berarti kamu gila Psikolog merupakan profesional Kesehatan mental Yang dapat membantu kamu Mengatasi masalah kesehatan mental Mengelola stres Meningkatkan kualitas hidup Dan memperbaiki Kesehatan emosional Dan Banyak pula yang beranggapan Bahwa siswa yang masuk Kedalam ruang BK Yang berada di sekolah Adalah siswa yang bermasalah Padahal Yang sesungguhnya BK adalah konselor Yang akan membantu siswa Memecahkan masalahnya Baik bakat Minat Atau apapun itu Dua Hanya orang dengan masalah yang serius Yang perlu ke psikolog Setiap orang Dapat memanfaatkan layanan psikolog Tidak tergantung pada Seberapa serius Masalah kesehatan mental yang dihadapi Bahkan berkonsultasi dengan psikolog Bahkan berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu menghindari munculnya masalah kesehatan mental yang lebih serius di masa depan Yuk lebih peduli dengan kesehatan mental kamu Tiga Psikolog akan memberikan obat-obatan Sebagai profesional kesehatan mental Pesikolog tidak memiliki hak untuk memberikan obat-obatan Namun mereka dapat merekomendasikan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis jika memang diperlukan Pesikolog hanya akan mengatakan yang ingin didengar klien Seorang psikolog profesional akan memandang setiap kasus dengan profesionalisme Dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh klien sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya Lima Ke psikolog mahal Meskipun biaya untuk mengunjungi psikolog bisa berbeda-beda Namun terdapat pilihan yang terjangkau Seperti fasilitas kesehatan mental umum Dan program bantuan kesehatan mental pemerintah Seperti berada di puskesmas terdekat bagi yang tersedia lainannya Dan berada di dalam lingkungan sekolah Yaitu guru, bika, atau bimbingan dan konseling kalian Jika kalian adalah siswa atau siapapun bisa menemuinya Semoga makin banyak yang tersadarkan akan pentingnya menjaga kesehatan mental Sama halnya seperti menjaga kesehatan fisik Jika kamu merasa sedang tidak baik-baik saja Jangan ragu untuk datang berkonsultasi pada ahlinya Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!